Interferensi dalam gelombang bunyi atau dalam bunyi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi indera penglihatan kita yang gak akan melihat kecuali kalau misalkan kita lihatnya dari osiloskop. Yang bisa kita rasakan itu melalui indera pendengaran kita. Jadi kalau kemarin di ripple tank kita bisa melihat ada pola gelap, terang, gelap, terang. Terus juga nanti di cahaya ada pola gelap, terang, pola gelap, terang. Kalau di gelombang stasioner kita bisa melihat ada perut, ada simpul. Itu kan hasil superposisi juga atau interferensi konstruktif dan destruktif. Pada gelombang bunyi kita tidak bisa melihat dengan indera penglihatan tetapi kita bisa mendengarnya dengan indera pendengaran. Berarti kita akan merasakan bahwa ternyata di gelombang bunyi juga mengalami hal yang sama. Seperti apa contohnya kayak gini? Seandainya bunyi itu bisa dilihat sama kita bagaimana pola rapatan dan reganan di udara, maka kita bisa nanti melihat bahwa ternyata di bunyi juga ada pola gelap, terang, gelap, terang. Seperti halnya di dalam ripple tank atau dalam cahaya nanti. Oke, nah animasinya sudah muncul belum? Kelihatan nggak? Hanya terdengar saja, tidak ada gambarnya. Masih screen yang tadi? Cuma suara. Cuma suara, oke sebentar. Oke. Nah disini ada animasi yang bisa menunjukkan bahwa bunyi itu bisa mengalami interferensi gitu. Sebagaimana halnya gelombang yang lain. Gelombang yang lain yang saya maksud adalah contohnya gelombang permukaan air, gelombang cahaya, gelombang pada tali atau gelombang berjalan. Nah bunyi juga akan mengalami hal yang serupa gitu. Itu akan mengalami interferensi. Nah interferensi dalam gelombang bunyi seperti apa? Contohnya kayak gini. Misalkan ini ada satu sumber bunyi, ya. Kita ada speaker lah. Yang dihubungkan ke sumber vibratornya, audio generator misalkan. Nanti speaker ini hanya melanjutkan saja. Nah kemudian kalau kita dengar, nanti suaranya ya kurang lebih kayak gini. Misal ya. Itu kalau hanya satu ya. Kalau sekarang misalkan orangnya digeser, kira-kira apa yang terjadi? Kalau misalkan ini digeserkan ke depan, intensitasnya bagaimana? Kalau dikedepankan, dekatkan ke speaker, kalau dipundurkan, kira-kira apa yang terjadi dengan intensitas bunyi? Makin tinggi, Pak. Makin tinggi kalau didekatkan. Ya, berarti intensitasnya makin tinggi ya karena faktor jarak, ingat. Ada inverse square low keman. Jadi, kalau ini misalkan dikebelakangkan, dijauhkan, berarti akan rendah. Begitu juga dengan terap intensitasnya. Nah, bagaimana halnya kalau misalkan ada dua buah sumber. Ini ada sumber pertama, ini sumber kedua. Terus, nanti si pendengarnya ini pindah-pindah. Sama, kalau misalkan dia jaraknya tidak berubah, tetapi jarak antara dua speaker ini berbeda. Ada selisih jarak antara dua buah speaker. Nah, apakah sama atau beda? Kalau tadi hanya satu, ini kan selama kalau arahnya digeser vertikal itu enggak akan mengalami perubahan. Kalau misalkan menjauh mendekat saja, intensitasnya akan berkurang. Nah, tetapi kalau misalkan ini yang dua, kalau didekatkan kan pasti intensitasnya tinggi. Tetapi sekarang, kalau misalkan ini digeser ke arah atas atau bawah. Misalkan ini, lihat ada garis-garis yang ini, hitam, putih-hitam putih itu, ini itu rapatan dan rengangan. Nah, ada juga di sini garis yang tidak ada rapatan dan rengangan ya, yang tidak ada hitam putihnya. Kalau misalkan ini saya ingin lihat di sini. Nah, ini intensitasnya minimum. Jadi bunyinya berkurang intensitasnya. Sedangkan kalau di sini naik lagi. Ini berkurang lagi. Ini naik nih. Sepanjang ini nih, intensitasnya naik. Sekarang kalau sepanjang ini. Ini kan intensitasnya rendah. Di garis yang tidak ada rapatan. Kalau di atas, ternyata intensitasnya berkurang. Jadi kalau misalkan ini digeser-geser, atau posisinya ada bedanya antara speaker 1 dengan speaker 2 gitu. Jadi kalau misalkan ini digeser ke sini, sepanjang ini, ini di tengah-tengahnya misalkan. Sehingga jarak antara speaker 1 dengan speaker 2 sama, itu intensitasnya maksimum. Tapi kalau digeser dikit aja ke sini, sehingga ada bedanya. Sekarang yang dari speaker atas itu lebih jauh lintasannya dibandingkan dengan yang bawah. Nanti ini ternyata intensitasnya berkurang, atau intensitas minimum. Kalau digeser lagi ke sini, intensitasnya maksimum lagi. Dan kejadiannya berulang gitu. Jadi akan terus berulang gitu, membentuk suatu pola. Ya disebutnya pola interferensi. Dari simulasi yang tadi ini, kita bisa melihat bahwa kalau ada beda lintasan antara dua buah sumber dengan si pendengar, maka nanti akan terjadi interferensi. Jadi ketika ada dua buah gelombang bunyi dengan frekuensi panjang gelombang dan amplitude yang sama, spase, karena bisa aja nanti berlawanan spase. Untuk kasus yang pertama ini kita lihat yang spase. Spase itu berarti kan delta-tetanya 0 atau 360. Atau kalau gelombang yang satu maksimum, maka gelombang yang kedua juga harus maksimum. Kalau gelombang pertama dipuncak, maka gelombang yang kedua juga harus dipuncak. Artinya dia spase. Frekuensi panjang gelombang dan amplitude-nya spase. Atau amplitude-nya sama dan spase. Tetapi sumber gelombangnya terpisah, berarti ada jarak. Maka itu akan terjadi interferensi. Nah, kejadiannya interferensi ini bergantung pada ini. Beda lintasan. Maksudnya kayak gimana beda lintasan ini? Ini kata kuncinya ini. Akan terjadi interferensi itu tergantung pada beda lintasannya. Seperti apa? Contoh misalkan kayak gini. Misalkan saya punya sumber pertama. Sumber pertama ini, saya gambarkannya hanya kurpas sinusnya saja. Misalkan ini. Kurang lebih misalkan gelombang kayak gini. Nah, nanti didengarkan dari sebelah sini. Ini berapa lambda kalau dilihat? Berapa ini lambdanya? Tiga. Tiga, Pak. Tiga, Pak. Tiga lambda. Panjang gelombangnya tiga, ya. Misal. Nah, kemudian ada sumber yang kedua. Sumber yang kedua spase, berarti harus sama bentuknya, ya. Kurang lebih. Spase dan juga koheren. Koheren itu artinya amplitude-nya. Panjang gelombangnya sama semua. Kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini juga berapa lambda nih? Ini juga sama tiga lambda, kan? Oke. Kalau ini dijumlahkan, kira-kira... kira-kira bagaimana hasilnya? Kalau ini dijumlahkan, apa yang terjadi? Puncak ketemu puncak, maka... apakah saling menghilangkan atau makin besar? Besar, Pak. Berarti dia akan terjadi interferensi... maksimum. Jadi, akan menjadi dua kali lipatnya lah. Kurang lebih, ya. Nanti akan menjadi dua kali lipatnya. Kurang lebih kayak gini. Ini dua kali lipatnya lah harusnya. Artinya apa nih? Kalau misalkan di sini, ini lintasan pertama tiga lambda. Lintasan kedua tiga lambda. Berapa selisihnya? Kalau kita dilihat di sini, misalkan lintasan satu atau S1 itu sama dengan tiga lambda jaraknya. L2, lintasan dua atau S2 sama dengan tiga lambda. Ini X1, X2 biasanya. Maka beda lintasannya berapa nih? Kurang. Iya, nol ya kan? X1 kurang X2-nya berapa? Nol. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sini, ketika beda lintasan antara speaker satu dengan speaker kedua, nol, maka hasilnya, ini kan interferensinya apa nih? Kalau hasilnya makin besar begini. Konstruktif ya, betul. Atau maksimum. Konstruktif. Atau maksimum. Oke. Nah sekarang, kalau misalkan, saya geser lagi speakernya ke sebelah sini. Kalau speakernya digeser ke sini. Speaker keduanya. Sehingga sekarang jaraknya ini jadi dua lambda. Lintasannya. Yang atas tadi tiga lambda. Ada nggak selisihnya? Ada, Pak. Ya, lambda. Kalau dijumlahkan bagaimana nih? Yang atas dengan yang bawah. Sama juga kan ya? Kan ini puncak ketemu puncak. Lembah ketemu lembah. Atau bukit ketemu bukit. Kan sama juga. Jadi kalau misalkan kasus yang kedua, saya jumlahkan ya tetap juga hasilnya akan terjadi interferensi konstruktif juga gitu. Kurang lebih ya bakal maksimum juga hasilnya. Gitu. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Dari yang ini nih, dengan yang biru. Kan X1-nya 3 lambda. X2-nya 2 lambda. Berarti delta X-nya itu lambda. Ternyata ini juga menghasilkan interferensi maksimum juga gitu. Atau interferensi konstruktif. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, interferensi konstruktif akan terjadi kalau misalkan pertama, panjang lintasan sumber pertama dengan kedua sama ya. Yang kedua, panjang lintasan pertama dengan kedua selisihnya itu harus lambda. Dan kalau misalkan ini dilanjutkan, digeser lagi ke sini nih. Kalau delta X3-nya sama dengan 2 lambda, ini juga sama akan terjadi interferensi konstruktif. Kalau delta X-nya 3 lambda, ini juga sama akan terjadi interferensi konstruktif. Sehingga kalau ini kita lihat, sebenarnya interferensi konstruktif untuk gelombang spase itu akan terjadi kalau beda lintasannya sama dengan N dikali lambda gitu. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu bilangan bulat 0, 0, 1, 2, dan seterusnya lah ya. Kayak gitu. Jadi membentuk pola bilangan ini nih. Kesimpulannya apa dari sini? Ini berarti interferensi konstruktif akan terjadi untuk 2 buah gelombang spase kalau beda lintasannya itu merupakan kelipatan bilangan bulat dari ini, dari panjang gelombangnya. N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu yang konstruktif. Nah, kemudian selain yang konstruktif kan ada juga tadi yang destruktif. Kalau yang destruktif kayak gimana? Nah, kalau yang destruktif beda lintasannya ada nggak yang kira-kira kalian tahu? Kira-kira seperti apa ya beda lintasannya ya? Kalau yang destruktif. Ada yang tahu? Kan ini interferensi itu bergantung dari beda lintasannya. Min N berarti Pak? Apa? Min N? Min N alpha J-nya kalau misalkan yang destruktif. Oke, coba kita lihat. Ini interferensi konstruktif terjadi kalau ini ya. Enggak setengah. Nah, enggak setengah. Coba kita lihat. Apakah setengah atau gimana? Setengah apa maksudnya, Dika? Nah, lambda. Baru satu setengah lambda. Baru dua setengah lambda. Coba kita lihat benar. Nah, pas-pas. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang kalau yang destruktif. Tadi ini konstruktif ya. Yang di sini tadi. Yang awal itu yang konstruktif. Ini yang pertama konstruktif. Nah, kalau yang destruktif. Coba kita lihat. Misalkan saya punya sama dua buah sumber bunyi. Ini sumber pertamanya kayak tadi lah. Misalkan kayak gini. Nah, satu lagi. Sama sepasit tapi mulainya startnya itu tidak sama kayak yang di sini. Tapi dari tadi setengah yang disampaikan diikat. Dari sini mulainya. Jadi dari sebelah sini. Ini speaker keduanya dari sini mulainya. Nah, sehingga ini kalau dibuat. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Sehingga kalau misalkan ini dijumlahkan. Ini kan panjang lintasannya yang atas tiga lambda. Yang bawah berapa? Dua setengah. Dua setengah lambda. Kalau dijumlahkan bagaimana? Ini lembah ketemu bukit. Hasilnya? Nol. Nol kan? Jadi garis aja. Sekarang ini puncak atau bukit ketemu lembah. Nol juga. Jadi ini kalau dijumlahkan semua ya nol. Artinya apa? Ini berarti interferensinya? Interferensinya? Destruktif. Jadi, kalau begitu. Kalau misalkan digeserkan lagi ke sebelah sini nanti. Ini juga sama. Akan terjadi interferensi destruktif. Jadi kalau digeserkan ke sebelah sini. Nanti speakernya. Ini juga sama. Digeserkan ke sebelah sini juga sama. Artinya apa? Interferensi destruktif. Itu akan terjadi. Kalau interferensi destruktif terjadi jika ini. Nah, kita lihat pertama. Delta X-nya itu. Ini berapa lambda ini? Nol. Eh, enggak. Nol koma lima. Ya, nol koma. Kan delta-nya ini nih. Hanya segini nih pertamanya. Ini nol koma lima lambda. Berarti delta X yang pertama itu adalah 0,5 lambda. Ini setengah lambda ya. Delta X yang pertama. Kemudian yang selanjutnya. Kira-kira berapa? Ini kalau digeser ke sini. Kalau digeser ke sebelah sini. Tiga per dua. Ya, tiga per dua lambda. Delta X tiganya? Lima per dua. Lima per dua lambda. Oke. Dan seterusnya ya. Kalau kita lihat dari sini. Ini sebenarnya bentuk pola bilangan. Delta X-nya sama dengan. Apa nih polanya? Bisa dua N. Eh, bisa lagi. Dua N tambah satu per dua. Kali lambda. Ya, atau N tambah setengah. Kali. Lambda. Ini. Jadi, interferensi terjadi tergantung pada lintasannya. Beda lintasannya ya. Beda lintasan dua sumber tadi. Makanya ketika digeser-geser, tadi akan membentuk pola interferensi. Tergantung dari lintasannya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya. Sepertinya. Oke. Ini satu. Kalau gelombangnya spase ya. Jadi, kalau spase tadi, kalau misalkan ini ada gambar. Kalau digian koli, gambarnya kayak gini. Tapi pakai yang muka gelombang. Nah, coba kita amati yang ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, ini juga sama aja sebenarnya. Seperti yang sudah saya uraikan. Jadi, ini ada pengamat atau pendengarnya di sini. Atau disebutnya nanti ketika kita bicara cahaya, itu di sini ada terang. Cincin terang. Atau letak titik terangnya di sini. Bright print di sini. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan ini kan polanya tadi terang, gelap, terang. Kalau di cahaya sih. Kalau dibunyi itu, ya kita dengarnya intensitas maksimum dengan intensitas minimum. Kayak gitu. Coba kita lihat. Yang ini ada berapa lambda nih? Yang pertama nih. Yang gambar A. Satu, dua. Berapa ini? Dua setengah. Dua setengah. Dua setengah lambda. Yang bawahnya berapa? Dua setengah juga. Dua setengah juga. Ya, berarti ada nggak bedanya? Nggak ada kan? Ya, makanya beda lintasannya nol. Delta X-nya nol. Nggak ada beda lintasannya. Beda lintasan ya. Bukan beda panjang gelombang. Beda lintasan sebenarnya. Yang bawah? Karena panjang gelombangnya harus sama. Yang kedua, yang gambar B. Ini yang atas. Satu, dua. Dua setengah. Sedangkan yang bawahnya? Satu, dua. Dua setengah. Tiga setengah. Yang bawah satu, dua, tiga setengah. Berarti selisihnya berapa? Satu. Atau lambda. Atau lambda kan? Nah, lihat. Kalau tadi selisihnya nol, lambda, dua lambda, dan seterusnya, maka ini terjadi interferensi konstruktif. Sedangkan kalau bedanya, setengah lambda, tiga per dua lambda, lima per dua lambda, maka itu destruktif. Dari sini, ini juga bisa dilihat nih. Yang bagian atas ini gelombangnya ada berapa lambda? Satu, dua, dua, setengah ya? Iya, Pak. Sedangkan yang bawah ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Tiga ya. Berarti selisihnya berapa? Setengah, Pak. Setengah. Nah, setengah berarti konstruktif atau destruktif? Ini udah ada jawabannya. Destruktif. Jadi kalau polanya tadi, setengah lambda, tiga per dua lambda, dan seterusnya itu adalah destruktif. Kalian bisa lihat dari dijumlahkan ini, lambdanya, atau bisa melihat juga bentuk. Kalau misalkan kayak gini, misalkan yang ditunjukkan itu pola rapatan dan renggangannya. Kalau pola rapatan dan renggangannya seperti gambar yang ini, ini juga bisa kita lihat di sini. Coba. Ini. Ini kan ada rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Nah, kalau di sini juga sama nih. Kalau rapatan, ketemu rapatan, artinya apa? Ini amplitude maksimum dengan maksimum. Jadi nanti ini akan makin besar. Berarti ini terjadi interferensi konstruktif juga gitu. Jadi kalau ini ketemu yang ini, kalau dijumlahkan nanti makin tebal gitu. Nah, tapi kalau yang kedua ini, bedanya kan setengah lambda nih. Nah, ini renggangan atau renggangan ketemu rapatan. Artinya apa? Itu sebenarnya amplitude yang maksimum, puncak atau bukit ketemu si lembah. Maka hasilnya kalau dijumlahkan jadinya nol gitu. Sehingga nanti ya jadinya garis aja. Maka bisa gambar yang atas, bisa gambar yang bawah. Yang atas berarti interferensi konstruktif, yang bawah itu destruktif. Kayak gitu. Sehingga kesimpulannya, interferensi konstruktif itu terjadi ketika perbedaan lintasan antara dua buah gelombangnya itu adalah nol atau kelipatan bilangan. Bulat, kalau destruktif itu terjadi kalau dua gelombang itu interferensi akan terjadi. Kalau beda lintasannya setengah kelipatan bilangan bulat. Kayak gitu. Tapi ini untuk yang dua gelombang sepase. Oke. Nah, kalau misalkan dua buah gelombang bunyi yang tidak sepase, Pak, bagaimana? Maksud tidak sepase itu gelombang awalnya misalkan dia disimpangkan ke atas, sedangkan yang keduanya disimpangkan ke bawah dulu. Berarti itu kan berlawanan pase. Nah, kalau misalkan berlawanan pase. Kebalikannya berarti. Ya, betul. Kebalikannya berarti. Untuk gelombang yang berlawanan pase. Kalau sepase itu artinya delta tetanya nol ya. Nol atau 360 derajat. Kalau berlawanan pase berarti delta tetanya itu adalah 180 derajat atau V. Nah, kalau yang berlawanan pase itu ya kebalikannya. Nah, kok bisa kebalikannya? Karena misalkan saya kasih contoh satu aja. Nah, misalkan ini sumber, ada dua buah sumber. Ini sumber pertama gitu kan. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini. Misalkan ya, sini ada sama lah kayak tadi, tiga, tiga lambda. Oke, kemudian yang kedua, karena berlawanan pase berarti kalau ini puncak dulu, berarti gelombang kedua harus, kalau biar berlawanan pase harus apa? Harus ke atas, harus ke bawah. Sehingga kalau dijumlakan, apa yang terjadi ini? Artinya apa ini? Destruktif. Interferensinya. Nah, berarti dari sini kan ini beda lintasannya berapa nih? Yang atas tiga lambda, yang bawah? Tiga juga kan? Berarti beda lintasannya berapa? Nol. 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 Terus tadi yang tadilah, lambda, delta X, dua lambda, dan seterusnya. Atau ini kesimpulannya. Ketika beda lintasannya itu adalah N lambda, maka akan terjadi interferensi destruktif justru. Kalau gelombangnya berlawanan pase. Ini destruktif. Kalau konstruktif berarti, Ya, kebalikannya ya. Kalau konstruktif berarti, Interferensi konstruktif. Kalau delta X-nya sama dengan 2N tambah 1 per 2 ya gitu. Atau tadi delta X-nya itu sama dengan N tambah setengah lambda. kebalikan dari yang sepase. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Konstruktif. Gampang ya? Nah, kalau gampang, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba lihat soal di Gian Koli nomor 51 halaman 433 ya. Ada kan Gian Koli ini, coba saya cek siapa yang gak ada. Dan yang ada, tolong tunjukkan Gian Koli-mu. Gak ada, Pak. Yang gak ada, nanti coba saya lihat. Ya, saya ingin lihat siapa yang ada, siapa yang tidak ada. Ini hanya 29, siapa ya tidak masuk ya? Satu orang lagi. Tidak ada yang... Kenapa? Saya keluar masuk, jumpa, gak mendukung sinyal. Samir? Ada, Samir? Ada, ada, Pak. Ada. Siapa? Siapa ya? Oke lah, ini ada rekamannya nanti, yang tidak hadir siapa nih? Oke. Saya... Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, coba tunjukkan Gian Koli-nya giniin aja. Nah, berarti ini ada Gian Koli-nya gitu. Oke, oke. Bintang mana Gian Koli-nya? Tuh, siapa yang gak ada. Timon, oke. Glory, hello. Bintang gak ada ya Gian Koli-nya? Gak ada, Pak. Dimana? Jilid satu ya, masih jilid satu kita. Sampai jumpa. Bintang. Bintang. Terima kasih.